Mimpi, cita-cita, harapan, dan masa depan. Iya, ini adalah alasan-alasan yang kau punya saat itu untuk meninggalkan keluargamu menjadi anak rantau. Dengan tekad kuatmu, kau yakin jika kau pergi, maka semua itu akan jadi kenyataan. Dan itulah yang membuatmu bahagia dan yakin suatu saat nanti kamu akan berguna untuk bangsamu Indonesia. Yoi, nggak kerasa ya. Nah, karena hari ini ulang tahunnya Indonesia, kita juga akan memegang kado spesial untuk negara kita tercinta Indonesia. Apa dong nih kado spesialnya? Nah, podcast Waktunya Bergurau sudah menyiapkan kado sedikit untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 hari ini. Kita sudah mengumpulkan testimoni dan ucapan dari teman-teman bergurau kita yang saat ini sedang dalam masa rantau ataupun yang sudah kembali ke Indonesia setelah menjalani rantaunya mereka di luar Indonesia, Nat. Dan di dalam Indonesia juga dong, pastinya. Pastinya juga di Indonesia juga ya, Nat. Betul sekali. Kalau begitu, langsung saja Nat, kita dengar inilah dia Apa Kata Mereka Tentang Indonesia hanya di podcast Waktunya Bergurau. Let's go! Hai, nama gue Sarah. Dulu gue sempat tinggal di Sydney selama 7 tahun. Kuliah di sana di University of Sydney sama sempat kerja juga. Kalau dulu waktu jadi anak rantau, kalau bahas Indonesia pasti yang keinget makanannya ya. Nggak jauh-jauh. Kangan makan ini, kangan makan itu. Karena walaupun di Sydney juga banyak restoran Indonesia tapi tetap aja sih rasa otentiknya tuh beda gitu. Terus kalau bahas Indonesia juga yang pasti banget suka bikin kangen keluarga. Jadi suka homesick. Karena kan kalau zaman sekarang sama zaman dulu beda banget. Kalau zaman sekarang enak, udah bisa video call. Gampang, anytime, anywhere. Kalau zaman dulu masih terbatas banget. Telepon juga pakai kartu. Ada durasinya. Lagi seru-seruan gosip. Eh, mati teleponnya. Terus kita sebagai student Indonesia di sana pasti banyak belajar hal-hal baru yang mungkin kita nggak dapetin di Indonesia atau mungkin kita belum pernah lihat di Indonesia. Contohnya mungkin kayak development-development technology atau transportasi gitu. Yang ngebuat kita makin semangat sebagai warga negara yang baik pengen bikin inovasi-inovasi tersebut hadir juga di Indonesia biar nggak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Ya, sebenarnya sih overall dimanapun kita sebagai anak rantau berada menurut gue sih yang pasti nggak ada yang bisa gantiin deh the feeling and sense about your home country. Perkenalkan, nama gue Boma. Gue pernah jadi anak rantau waktu gue kuliah di Belanda dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Waktu gue di Belanda tentunya ada masa-masa dimana gue ngerasa kangen banget sama Indonesia gitu. Walau mungkin banyak yang bilang misalnya oh tinggal di luar negeri tuh enak segala macem tapi bagaimanapun Indonesia kan tempat kelahiran ya jadi ada masa-masa dimana gue ngerasa kangen banget sih. jadi gue biasanya bisa appreciate sama hal-hal yang istilahnya Indonesia banget lah gitu dan nggak ada di luar negeri khususnya di Belanda. Misalnya makanan makanan Indonesia tuh udah paling terbaik deh pokoknya di seluruh dunia kali ya nggak ada yang bisa ngalahin lah. Terus juga hal-hal kecil kayak misalnya cuaca gitu cuaca Indonesia kan anget dan kita bisa lihat matahari sepanjang tahun. Terus juga waktu di Belanda sih yang paling penting gue bisa appreciate banget sama orang-orang Indonesia gitu. Karena orang Indonesia tuh bisa bantu-bantu banyak banget dan sangat gue tongrenong banget lah gitu waktu gue tinggal di Belanda. Kita bisa ketawa-tawa Indonesia banget bercandaannya dan itu selalu bikin lo kangen sama Indonesia gitu. Tapi lainnya tuh juga gue bisa kangen sama hal-hal yang bikin kita kesel kali kalau di Indonesia. Misalnya kayak macet gitu. Di luar negeri, di Belanda jarang kita bisa rasain. Nah, hal yang kayak macet itu kadang kita bikin kita nanya sih kenapa sih fasilitas di Indonesia gitu nggak bisa kita temuin di Indonesia gitu. Hal-hal yang bagus banget misalnya kayak kereta dan segala macem. Dan itu sebenernya gue yakin jadi motivasi banget buat anak-anak rantau buat bisa kontribusi dan buat Indonesia lebih baik. Jadi, di saat ini gue pengen bilang Nirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 semoga mantan anak rantau bisa terus berkarya dan buat Indonesia jadi lebih baik lagi. Indonesia buatku itu home, rumah. Dimanapun aku berada meskipun saat merantau dulu belajar di negara lain selalu kurindukan orang-orangnya, keluarga ku, makanannya, pantai-pantainya. udaranya yang hangat orang-orangnya yang ramah dan aku kalau mikirin Indonesia itu selalu excited karena insya Allah sebentar lagi nih udah generasi kita untuk bersama-sama memajukan bangsa to build a better country untuk generasi selanjutnya. Halo, nama saya Uti saya tinggal di US, Texas. beruntungnya di kota tempat saya tinggal komunitas Indonesia besar. Jadi, kalau ada acara-acara kayak lebaran, 17-an itu selalu rame. Dan kalau kalau yang teman-teman dekat gitu sering kumpul, sering playdate, sering hangout sebelum pandemi. Terus, kalau masakan Indo di sini terbilang gampang dapetinnya karena ada beberapa resto Indo. Terus, teman-teman yang lain juga jago masak Indonya. Jadi, bisa mengobati lah rasa rindu terhadap makanan Indo. enaknya itu kalau pulang jauh perjalanannya sendiri bisa sampai 24 jam. Halo, nama saya Rio saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Saudi Arabia sudah menetap di sini selama kurang lebih 6 tahun setelah sebelumnya 3 tahun di India. Bagi saya arti Indonesia adalah rumah tidak peduli berapa lamapun saya berada di suatu negara dan sebaik apapun fasilitas yang saya dapatkan di negara tersebut yang namanya pulang ya ke Indonesia. Saat berada di perantauan yang saya kangenin tentu saja keluarga dan teman-teman tapi selain itu pastinya makan Indonesia. Walau di sini juga makanan enak-enak tetap saja setiap hari saya memayangkan nasi goreng mie ayam ketoprak bakso yang kalau di Indonesia itu tinggal keluar rumah saja sudah bisa kita dapatkan kalau di sini kan segelit sekali jadi saya sudah tidak sabar untuk pulang ke Indonesia berjumpa dengan keluarga dan kulineran sampai puas. Halo nama gue Putri Michelle gue lulusan dari University of Melbourne Australia jurusan Master of Finance sebelumnya gue mau ucapin dirgahayu Indonesia yang ke-75 semoga jaya selalu dalam rangka 17 Agustusan ini gue mau share istilah Indonesia di mata anak rantau waktu gue dulu di Melbourne Indonesia is simply a home to me yang bikin selalu kangen orang-orangnya itu kan keluarga dan sahabat-sahabat gue makanannya yang emang selalu gue cari waktu dulu di sana dan hari-hari perayaan dan juga tradisi kekeluargaannya well lucunya Indonesia pun terlekat di nama gue Putri Indo banget kan gue inget dulu there were two guys of my uni friends one American and one Vietnamese waktu kenalan kan gue introduce nama gue dan lucunya mereka bilang oh you must be in Indonesia Putri means a princess right in Indonesia and the next day always call me princess so yeah here I am proud to be Indonesian and glad to be back here for good hello nah saya anti saya tinggal di Ainco Belanda kebetulan saya tinggal disini sama suami dan anak-anak tiga tiga orang kita sendiri udah tinggal disini sekitar 10 tahun jadi pastinya kangen banget sama Indonesia yang paling dikangenin dari Indonesia ya terutama pertama pasti orang tua orang tua dan keluarga kayak kakak adik ponakan ponakan terus pastinya teman-teman teman-teman SMP SMA kuliah terus makanan Indonesia ya disini juga banyak memang yang jual makan-makanan Indonesia dan cukup variatif juga tapi kan kalau udah dibeli di Indonesia sendiri rasanya lebih original dibandingin disini terus yang dikangenin lagi apa ya mungkin kayak waktu-waktu hangout sama teman-teman kalau di Indonesia kalau disini biasanya kita kumpul-kumpul yang sesama orang Indonesia paling dari rumah ke rumah aja tapi kalau ingat dulu jaman-jaman kuliah atau SMA mungkin kita kalau hangout tuh ya kumpul ngopi-ngopi arisan sambil karaoke ya itu menyenangkan sekali halo nama saya Rika saya pernah jadi anak rantau di tiga negara yang pertama waktu kerja di Singapura sekitar tiga tahun dan yang kedua di Korea Selatan sekitar setahun dua-duanya waktu itu kerja sebagai software engineer dan yang terakhir di UK selama setahun untuk melanjutkan kuliah S2 di University of Sussex waktu merantau itu saya jadi sering baca berita tentang Indonesia lebih peduli dengan isu-isu yang ada di Indonesia dan lebih mempromosikan kebudayaan Indonesia ke orang-orang di luar dibanding waktu tinggal di Indonesia sendiri saya juga jadi lebih menghargai apa yang ada di Indonesia seperti keluarga makanan tradisional yang enak-enak orang-orang yang ramah pantai indah yang cukup hangat buat berenang dan snorkeling Indonesia itu tempat pulang mungkin saya akan berpetualang lagi suatu hari who knows tapi akhirnya akan pulang lagi ke Indonesia halo gue Alvan gue dulu kuliah di College of William and Mary di Williamsburg Virginia United States ngambil MBA kalau ditanya apa yang dikangenin tentang Indonesia pas dulu kuliah di luar mungkin yang pertama makanannya kali ya gue kan suka banget masakan Indonesia terutama masakan padang dan di kota gue itu kota saatnya kecil dan itu gak ada restoran padang susah banget buat masakan padang dan kalau gue lagi pengen masakan padang atau masakan Indonesia biasa itu gue pas lagi kota besar itu pasti nyari restoran padang atau restoran Indonesia di sana atau gue minta temen gue sih yang bisa masak masakan Indonesia buat masakin gue ada lah temen gue di Washington di sini namanya Rizley itu dia yang suka masakin gue sih pas gue lagi banding ke sana satu soal makanannya yang kedua mungkin kangen sama orang-orang Indonesia nya sih jadi di kota gue itu cuma 10 orang mungkin orang Indonesia nya dan pas momen kayak 17 Agustus atau momen hari 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 raya nasional hari nasional hari peringatan hari nasional Indonesia itu mungkin suka ada kumpulan Indonesia nah itu kalau pas timing gue lagi emang lagi libur dan gue bisa ke Washington DC atau bisa kota besar lain dan ketemu orang Indonesia itu kayaknya seneng banget sih bisa ngobrol bahasa Indonesia bisa sharing sharing bisa cerita karena ya ketika lo disana harus berbahasanya setiap hari dan akhirnya lo bisa ngomong pakai bahasa Indonesia dan candaan lokal dan ngomong tentang hal-hal yang biasa lo tau tuh itu enak banget sih ketika lo ada disana jadi mungkin dua hal itu sih kangen sama masakan Indonesia sama kangen sama orang-orang Indonesia gitu halo nama gue Lia domisili sekarang di Singapura dulu sebelum kesini sempet kuliah dan kerja di Belanda kalau ditanya apa arti Indonesia buat gue menurut gue Indonesia itu adalah rumah kenapa rumah karena Indonesia akan jadi tempat gue pulang itu akar gue disana it's my word jadi setelah tinggal di negara-negara lainnya suatu saat nanti sih walaupun belum tau kapan tapi gue pasti akan pulang kembali ke rumah kembali ke Indonesia gue berkesempatan sekolah di University of Michigan di negara bagian Michigan di Amerika satu waktu satu waktu gue pernah kejebak badali salju dan harus diem di perpustakaan selama beberapa jam saat bosan gue muter dan di salah satu raknya gue nemu satu buku berjudul Mencari Sosok Manusia Sunda Karangan Aji Prosidi seketika itu juga perasaan hangat dan kangen banget sama Bandung sama Indonesia muncul dalam hati gue kontras banget gitu untuk ngeliat di luar banyak salju dingin dan putih gue bersyukur banget dengan kesempatan gue untuk bersekolah ke luar negeri dan gue bersyukur juga untuk bisa ngerasain hal-hal kayak makan deep dish pizza di Chicago atau makan cream cheese bagel di New York atau bahkan makan roast turkey saat American Thanksgiving tapi sebenernya in the end kalau bisa milih gue lebih milih makan martabak Bandung atau makan opor ayam bareng keluarga ketika lebaran gue dibesarkan sebagai orang Indonesia dan gue bangga sebagai orang Indonesia nilai dan budaya Indonesia itu udah jadi bagian dari identitas gue kemanapun gue pergi dan gue selalu tahu hal itu juga yang bakal jadi pengingat gue untuk selalu pulang ke rumah gue selalu pulang buat Indonesia Halo nama saya Bibo saya pernah tinggal di Belanda dan Inggris juga ada project di negara lain seperti Dubai yang paling saya kangen di Indonesia adalah makanannya dua juga mataharinya karena matahari di Indonesia itu suhunya pas gak anget-anget banget gak panas-panas banget Dela pelajar Indonesia di Belanda Indonesia itu rumah tempat gue pulang tempat orang-orang yang gue kangenin berada tempat yang gue rindukan saat jauh sebut saja IKP exchange Korea pulang untuk tugas akhir gak sempet wisuda sudah balik lagi untuk postgraduate pengalaman adalah guru terbaik pepatah ini sekali lagi teruji memang kami merantau bukan untuk dipuji sebagian mungkin mencari gaji atau mencoba semua saji tapi yang utama adalah menepati janji janji pada diri untuk menghindari keadaan terlalu nyaman menghindari keadaan segala-gala tinggal minta paman karena terlalu nyaman membawa kita abai pada perkembangan zaman terlebih bahkan melupakan angan ketika menjadi anak rantau semuanya serba baru teman aksara bahasa makanan kebiasaan sosial di masyarakat baru semuanya di satu sisi kita dituntut untuk beradaptasi dengan semua hal baru tersebut ada hal baru yang memang harus kita adopsi ada yang hanya perlu kita hormati dikarenakan selera iman budaya nilai-nilai pribadi menjadi pembatas untuk kita melakukan adopsi secara keseluruhan misal aksara dan bahasa Korea ini mutlak harus diadopsi karena orang sana banyak yang kabur kalau kita ngomong bahasa Inggris misal lain juga saya suka makanan pedas maka ketika di Korea makan topoki itu menjadi keahlian saya saya bisa makan topoki terpedas sedejon ini masih dapat saya lakukan adopsi karena ini sesuai dengan selera saya kemudian masih tentang makanan banyak sekali makanan yang berbahan dasar babi yang tidak dapat saya makan karena terbatas oleh nilai-nilai iman yang saya pegang oleh karena itu disini yang saya dapat lakukan adalah menghormati pilihan pribadi masing-masing atau rekan-rekan saya yang juga meratakan perantauan tidak saling hujat atas pilihan-pilihan yang dilakukannya nah merantau ini adalah siklus berulang tentang proses adopsi ini kalau tadi masih misalkan tentang aksara bahasa dan makanan tapi masih lebih luas lagi setiap harinya akan ada adopsi-adopsi lain yang kita nilai apakah kita mengadopsinya atau tidak misalkan nanti ada senioritas di lab kemudian ada juga tentang bromance dengan orang-orang lokal gak ada bromance di Indonesia tapi disana kita bisa lihat di setiap jalan unik seru challenging dan disini kita akan belajar batas-batas toleransi kita kita akan menanyakan kembali sejauh mana adopsi atau adaptasi yang benar-benar gua banget sehingga setelah bergurau bergurau dari rantau kita kembali membawa jati diri yang lebih kokoh dari pengaruh orang lain halo nama saya Pamela Joena tinggal di Singapura yang saya paling kangenin dari Indonesia adalah orang-orangnya keluarga dan teman-teman yang pastinya selalu bikin kangen makanan pasti kangen sih tapi Singapura gak terlalu jauh lah rasanya masih bisa di dapet-dapetin dikit dirkahayu Indonesia semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semakin maju halo semua saya Tiara saya adalah alumni dari HEN Universitet HEN Belgia sekarang saya adalah relawan pengajar di sekolah gratis bernama Yayasan Maleo di Bintaro saya juga mempunyai usaha kecil di bidang minuman sehat bernama Hiel Juicery buat saya arti Indonesia dari dulu merantau sampai sekarang tidak pernah berubah yaitu adalah tempat pulang tempat berkarya tempat harus dimana kita harus menebar manfaat dan juga tempat mengabdi mungkin sebenarnya terdengar klise tapi makin kesini makin terasa sekali kebenaran definisi Indonesia itu buat saya dari dulu merantau saya janjinya adalah harus bisa mengambil banyak hal baik dari luar dan bagaimanapun caranya dalam bentuk apapun harus bisa saya sebarkan manfaatnya ketika saya pulang nanti masih banyak sekali PR-nya tapi melihat ekosistem yang ada di Indonesia sekarang semangatnya pun makin besar untuk membawa perubahan baik untuk negara ini buat saya harapannya semoga Indonesia menjadi negara yang lebih besar negara yang semakin memberikan hak-hak asasi semua masyarakatnya menjadi tempat yang hangat untuk hidup dan menjadi tempat yang penuh dengan rasa toleransi semoga Indonesia makin maju semoga masyarakatnya makin berdaya Merdeka Hai nama gue Jova gue dulu kuliah di University of New South Wales Sydney pengalaman gue menjadi anak rantau membuat gue sadar kalau hidup di Indonesia itu sangat nyaman dan mudah karena banyak hal-hal yang mungkin terkesan remeh atau mungkin kita gak pernah sadar selama ada di Indonesia cuman kalau kita tinggal di luar kita menyadari bahwa itu ada suatu kemewahan kemudahan yang kita anggap remeh itu ada suatu kemewahan apa sih yang gue rasain mulai dari lo semudah memesan makanan lewat abang-abang yang lewat teman rumah lo abang-abang gorengan abang-abang nasi goreng mie tek-tek bakpau anything you name it itu mungkin kesannya remeh gak penting cuman itu hal-hal yang lo buat membuat lo rindu waktu lo menjadi anak rantau dan itu gak akan pernah bisa lo temuin di negara lain kayaknya di di luar sana saya Indonesia dan terutama mungkin misalnya dalam hal beribadah pertama kalinya mungkin saat gue di luar negeri gue merasakan kalau ibadah untuk kemat muslim di Indonesia itu sangat mudah lo bisa bisa sholat kapanpun dan hampir dimanapun dan gak ada halangan yang berarti disana gue merasakan challenge dan tantangan untuk hanya sekedar bisa beribadah tapi itu ternyata bisa menjadi sebuah kenikmatan tersendiri jadi ya balik lagi gue bilang gue merasa Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali bagi gue sendiri wah udah beragam banget ya dak cerita-cerita dari anak rantau tentang Indonesia mulai dari makanan pastinya rumah keluarga dan teman-teman nah tapi bukan hanya itu Nat yang akan menyampaikan arti Indonesia buat mereka gue juga masih punya beberapa teman bergurau yang sudah mengirimkan voice note-nya ke kita tentang apa si arti Indonesia untuk mereka mau denger kelanjutannya ini dia apa kata mereka hanya di podcast waktunya bergurau halo gue Prita so dulu gue sekolah di Belanda ngambil master itu tinggal disana sekitar 2,5 tahun di Belanda gue tinggal di Denha hai gue Moti gue juga ambil master waktu di Belanda gue tinggal sekitar 2 tahun setahun di Kroningen habis itu setelah lulus gue pindah ke Amsterdam oke hal yang dikangenin tentang Indonesia ketika di Belanda itu apa ya kalau gue gue kangen banget bawa mobil karena di Belanda itu dulu gue kemana-mana naik tram atau naik bus so kangen banget naik mobil bawa mobil terus kayak ke mall gue kangen sih ke mall even though disana ada banyak ada sentrum cuman tetep aja suasasanya beda terus kangen juga kerimbat kangen pijit itu sih yang paling dikangenin dari Belanda nah kalau gue selama 2 tahun disana yang grup kangenin makanan tapi makanannya bukan yang spesifik tuh gue angen banget martabak manis sama Indomie gorengnya di Indonesia tuh beda sama di Belanda itu aja sih arti Indonesia buat gue itu Indonesia negara yang kaya sama seluruh sumber dayanya baik itu budaya alam dan yang paling penting manusia kita jadi manusia Indonesia yang nanti bisa membanggakan negara bisa kontribusi buat Indonesia bikin Indonesia maju di ulang tahun ke 75 tahun ini dan nanti di saatnya Indonesia jadi negara yang bener-bener salah satu negara maju kita siap untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan buat teman-teman yang muda ayo kita terus berkarya Assalamualaikum sahabat podcast waktunya bergurau dimanapun kalian perkenalkan saya Astri saya pernah merasakan tinggal di Belanda bukan untuk kuliah atau bekerja tetapi mendampingi suami yang bekerja di sana Alhamdulillah belajar hidup di negara orang selama kurang lebih 4 tahun membuat Indonesia memiliki arti tersendiri bagi saya Indonesia itu ibarat cinta pertama dan cinta terakhir saya yang selalu bisa bikin kangen dengan segala keragaman keunikan dan daya tariknya yang pada akhirnya juga menjadi tempat kami untuk kembali berlabuh dan berkarya saya bangga memiliki jati diri sebagai orang Indonesia dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 teruslah maju dan berjaya Indonesia ku hai gue Amar tinggal di Bangkok Thailand dan kerja di Kamerun Afrika saat ini gue ada di New Zealand karena COVID-19 liburan yang rencananya cuma 2 minggu sekarang jadi 6 bulan karena gue lockdown disini kalau harus mendestrifkan Indonesia dengan ringkas Indonesia itu ngangenin orang-orangnya tempat wisatanya dan terutama makanannya ngeliat orang posting tempe atau tahu goreng di sosial media aja langsung kebayang nasi putih hangat pakai sambal kecap segitu mudahnya makanan Indonesia bikin gue rindu dan pengen pulang atau ini cuma gue doang ya halo nama gue Irsalina dan sekarang gue sedang tinggal di Perancis dan bekerja sebagai software Q&G di salah satu perusahaan fintech yang bernama Kiriba Indonesia itu buat gue yang pertama merupakan kampung halaman karena mau berapa lama pun merantau jauh dari Indonesia ujung-ujungnya bakalan kangen dan pengen balik ke Indonesia mau sebanyak dan sesering apapun traveling ke berbagai macam negara di luar negeri tetap gak mengalahkan keinginan untuk mengeksplore Indonesia yang ragam wisata dan keindahannya gak kalah dari destinasi-destinasi di luar negeri dan yang paling penting buat gue sebagai anak rantau yang jadi minoritas disini malah bikin gue makin bangga dan makin sadar dengan betapa uniknya Indonesia gak hanya dari negara dan budayanya tapi juga karakter orang-orangnya selamat ulang tahun Indonesia semoga kita lekas bertemu halo nama saya Alfat sudah hampir 2 tahun saya tinggal dan bekerja di Manila Philippines sebagai legal service provider untuk Capgemini arti Indonesia buat saya adalah Indonesia sebagai kampung halaman saya sebagai tanah air saya dan juga identitas diri saya jadi sebelum saya tinggal di luar saya merasa abstrak seberapa besar rasa cinta saya terhadap Indonesia namun sekarang setelah tinggal di luar negeri saya lebih merasa arti penting Indonesia itu sendiri ketika kita mendarat ke Indonesia dari luar aduh itu rasanya happy luar biasa jadi walaupun banyak kemiripan antara Filipin dan Indonesia tapi rasa kangen itu beda banget selain itu saya juga merasa bahwa Indonesia sebagai identitas diri saya jadi pada saat ngumpul dengan teman-teman dari negara lain dengan teman-teman kantor saya selalu menceritakan mengenai tanah air saya mengenai Indonesia saya selalu menceritakan mengenai seberapa besar negara kami keberagamannya dan juga makanannya tentunya nah jadi buat saya hikmah dari tinggal di luar ini saya lebih merasakan rasa cinta yang lebih kepada tanah air saya kepada Indonesia dan juga lebih menunjukkan identitas diri saya sebagai orang Indonesia Halo nama gue Ayu dulu gue ngambil master degree jurusan telecommunication with business di University College London waktu merantau Indonesia menurut gue itu adalah negara yang penuh toleransi dimana lagi coba ada negara yang mengakui lebih dari satu agama dan memfasilitasi rakyatnya untuk menjalankan agama masing-masing dengan baik buktinya mesjid sama gereja aja bisa sebelahan kalau di Indonesia alhasil hari liburnya juga jadi banyak dong dibanding di UK selama di tanah rantawan yang bikin ngangenin dari Indonesia selain makanannya tentu aja orang-orangnya buat gue orang-orang Indonesia itu ramah-ramah peduli satu sama lain dan sangat mementingkan kekeluargaan yang gue perhatiin orang-orang di luar Indonesia sana mayoritas selalu mandiri dan bisa dikatakan cukup eksklusif dalam menjalin pertemanan beda banget sama di Indonesia yang kalau ngumpul lebaran bisa sampai sekeluarga sekampung dateng atau kalau ngumpul sama teman-teman reunian bisa sampai rame-rame tapi justru itu yang bikin gue pengen balik dan lebih baik di Indonesia aja saya sempat kuliah di National University of Singapore menurut gue Indonesia itu setelah gue ngerantau di Singapura selama kita setelah setengah makin kerasa jadi rumah buat gue sendiri karena namanya rumah kadang gak selalu rapi kadang berantakan terus juga kadang lo pengen keluar dari rumah tapi juga pasti lo akan pengen balik lagi ke rumah dan ngerasain enaknya tinggal di rumah halo halo semua salam kenal nama saya Zia saya pernah menjadi anak rantau pada tahun 2016 hingga 2017 lalu saat itu saya menempuh pendidikan magister di London Inggris tepatnya di Imperial College London dan saat itu pula lah untuk pertama kalinya saya tinggal di luar Indonesia untuk waktu yang cukup lama ya walaupun cuma satu tahun sih tapi saya jadi cukup paham apa artinya Indonesia untuk saya buat saya Indonesia itu adalah rumah tempat kembali tempat pulang setelah berkelana mencari pengalaman dan ilmu bisa dibilang conversation juga dimana keluarga selalu setia menanti ke pulangan kita berantau memang sebuah pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan tapi rasanya hati ini baru terasa sudah benar-benar di rumah ketika sampai di Indonesia halo aku Intan hey gue Koko kita dulu pernah jadi anak rantau ya tahun berapa 2010 ke 2014 di satu kota namanya Corpus Christi itu di Texas Amerika Texas Selatan mungkin gak ada yang pernah dengar kali ya saking terpencilnya iya perbatasan dengan Mesiko tapi surprisingly ada juga loh di sana beberapa orang Indonesia ya gak nyampe 20 orang iya komunitas kecil kebanyakan mahasiswa mereka semua S2 di situ ya kalau sama mereka ya lumayan ya sering kumpul-kumpul sering kumpul-kumpul dan juga kalau dikaitkan dengan tema kemerdekaan ya senengnya punya komunitas kecil satu rumpun satu bahasa itu kita jadi bisa mereakan ya bareng mereka biasanya ngumpul di satu tempat gitu kadang ada beberapa yang masak-masakan Indonesia masak-masak atau bawa makanan sekedar nasi goreng atau bikin risau gitu udah kerasa banget terasa kebersamaannya sesama Indonesian terantau ya di sana iya sebagai anak rantau kita itu sering kangen juga suasana kemerdekaan di Indonesia tapi ya dengan adanya komunitas kecil itu membantu kita juga ya untuk tetap bisa merayakan kebersamaannya ada malah jadi lebih lebih deket rasanya ya dengan rumah karena ada teman-teman satu ini jadi pengalaman yang cukup gak terlupakannya buat kita di sana pengalaman hidup di sana cukup berharga halo podcast waktunya bergurau nama gue Fikri gue dan istri pernah tinggal dan merantau di Belanda dan Jerman gue di sana kuliah habis itu lanjut kerja totalnya itu sekitar 8 atau 9 tahun lah bagi gue Indonesia adalah segalanya Indonesia adalah rumah tempat awal gue tumbuh Indonesia adalah tempat dimana gue selalu memikirkan makan siang yang paling enak Indonesia juga tempat yang paling tepat bagi gue untuk hidup dan berumah tangga dan balik lagi selama di sana gue merasakan Indonesia adalah tempat yang selalu gue rendahkan untuk kembali itu arti Indonesia menurut gue dirgahi Indonesia yang ke-75 semoga gue dapat terus berkarya untuk Indonesia Merdeka Halo Assalamualaikum gue Kus saat ini kerja sebagai engineer di Renault salah satu pusat otomatif Perancis Indonesia buat gue tentu aja kayak budaya alam indah sumber daya melimpah menurut gue sih modal itu cukup supaya kita tetap eksisi dunia jujur aja gue 10 tahun yang lalu ketika sampai di Perancis gue termasuk orang yang ignorant gue gak terlalu ngeh sama politik Indonesia konflik sosial dan tetek bengek sebagainya dan sekarang gue yang bisa dibilang sebagai minoritas disini baru menyadari bahwa ternyata Indonesia juga dibangun oleh para kaum minoritas yang mungkin selama dulu gue kurang hargai karena simply gue bagian dari mayoritas di Indonesia yang pasti Indonesia gak ngenin lah makanannya musiknya apalagi teman-teman dan keluarga di Indonesia semua buat hari 17 Agustus tahun ini gue harap Indonesia maju tidak harus dalam artian jadi Amerika tapi yang terpenting menurut gue adalah perlindungan kebebasan setiap manusianya dalam bekerja bergaul beragama dan bersenang-senang juga semoga bencana covid ini cepat selesai gitu aja kali ya thank you halo nama saya koko saya tinggal di Texas sebagai anak rantau setiap tanggal 17 Agustus saya selalu kangen ikut pacara pendara di lapangan halo nama gue Lara saat ini gue tinggal dan bekerja di Perancis gue udah tinggal disini selama lebih dari 10 tahun udah selama 3 tahun ini aktivitas gue adalah peneliti post-doktural di bidang biologi molekuler Indonesia itu pastinya sih tempat dimana gue lahir dan dimana gue akan pulang ke rumah orang tua gue nah Indonesia juga menurut gue sumbernya makanan enak-enak saat ini misalnya gue lagi pengen banget buntil daun yang super enak tapi gue gak bisa mendapatkannya karena gue tidak di Indonesia Indonesia itu kaya banget alamnya sumber dayanya beragam juga manusianya beraneka ragam yang pengen gue bilang tentang Indonesia juga Indonesia itu bukan cuman Jawa jadinya penuh tantangan penuh tantangan untuk bisa memeratakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di luar Jawa supaya bisa hidup semakmur dan seenak orang-orang di Jawa harapan 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 gue anak Indonesia makin maju dalam berpikir pemerintahnya juga gak menekan pemikiran pemikiran yang kritis harapan gue yang lain juga anak-anak Indonesia semoga bisa dapat pendidikan yang berkualitas yang memungkinkan mereka berpikir secara kritis mandiri dan bebas dari rasa takut ya artinya mereka bisa memikirin kesejahteraan sendiri tanpa harus menghamba dengan orang-orang yang lebih sukses secara finansial bisa menemukan definisi kebahagiaan hidup itu sebaik-baiknya dan sebebas-bebasnya sesuai dengan kepribadian masing-masing dan pengalaman hidup masing-masing gitu kali ya harapan gue buat rakyat Indonesia terus apalagi dong ya pesan pribadi gue yang gak nyambung sama pernyataan gue yang tadi semoga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual cepat disahkan rampung menjadi undang-undang yang berlaku buat rakyat Indonesia terima kasih hidup Indonesia hidup rakyat Indonesia selamat ulang tahun Indonesia daaah pas lagi hidup di Belanda baru kerasa kalau Indonesia itu punya banyak kekayaan alam yang melimpah apalagi potensi agriculture dan turism kita yang kalau dibandingin sama negara lain juga sebetulnya kita malah jauh lebih unggul itu membuat gue pribadi jadi semakin bangga jadi warga Indonesia dan begitu balik dari sana jadi pengen banget untuk berkontribusi lebih lagi untuk negara sendiri karena gak bisa dipungkiri Indonesia butuh kita-kita untuk bisa maju lebih agresif lagi gak bisa semata-mata ngandelin pemerintah apalagi komplain aja itu gak akan menghasilkan apa-apa so selamat hari kemerdekaan yang ke-75 buat kita bangsa Indonesia semoga semakin berjaya dan makmur sentosa halo semuanya nama gue Cordova gue dulu berangkat ke Belanda pas tahun 2011 tujuannya untuk studi dan baru balik ke Indonesia persis tahun lalu 2019 jadi total ada 8 tahun selama 8 tahun itu gue kuliah awalnya di Eindhoven terus ketemu jodoh di sana menikah dan akhirnya punya keluarga di sana dan memulai hidup baru ya di sana tapi ada satu hal yang gak bisa bikin kita lupa tentang Indonesia bagaimanapun juga Indonesia itu rumah dimana tempat kita grow up tempat kita belajar sampai kita akhirnya menetap sementara di Belanda jadi selalu ngangenin Indonesia itu sedihnya ketika kita menganggap Indonesia itu adalah luar negeri jadi berasa jauh banget terlebih ada keluarga masih ada keluarga di Indonesia terus ketika kita pulang ke Indonesia juga kita melihat banyak hal-hal pulang saat liburan ya kita melihat banyak hal-hal yang sebenarnya masih bisa yang masih banyak yang bisa kita lakukan kontribusi untuk Indonesia itu sendiri akhirnya kita berpikir saat itu gua sama istri gua berpikir apa nih yang bisa dilakukan lebih untuk Indonesia dan kita punya beberapa ide akhirnya kita memutuskan pulang ke Indonesia di 2019 untuk membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih baik untuk kita tinggali jadi di hari kemerdekaan ini sebagai anak muda ayo kita sama-sama bangun negeri kita jadikan tempat ini negeri kita ini tempat yang lebih indah thank you semuanya merdeka halo nama aku devy aku mantan anak rantau belanda Indonesia buat aku tuh like an anchor that keep me grounded as a reminder where my root my home and where I belong I assure you as a fellow Indonesian you and I no matter how far we go or how long we've been away something or someone will always bring you back home hi gue Wina gue salah satu anak Indonesia yang pernah merantau di Singapura ada cerita lucu waktu gue dulu kuliah di NUS Law temen-temen gue yang dari Amerika Latin yang dari Eropa Timur yang hampir gak pernah denger Indonesia itu dimana mereka dengan begitu aja mereka nanya ke gue kok lo bisa kuliah disini ternyata mereka ngira kita adalah bangsa yang segitu ketinggalan jauh dari mereka yang lucunya temen-temen gue yang anak-anak ASEAN malah mikirnya kita itu bangsa yang isinya bener-bener crazy rich semua bayangin aja belanjanya aja di Singapura di samping semua itu gue merasa cukup bangga sih jadi anak Indonesia karena selama gue merantau di Indonesia gue merasa anak Indonesia yang merantau itu gak banyak ngeluh yang pasti and then kita semua bisa saling jaga mudah adaptasi dengan kondisi sekitar dan gue berharap siapapun yang akan merantau ke luar Indonesia membawa nama bangsa kita bisa lebih mengibarkan nama Indonesia di luar negeri ya pergi jauh meninggalkan rumah bukanlah semudah menyebutkannya meninggalkan sejenak pelukan ayah masakan ibu dan gurau adik terasa berat tapi kaki ini tetap harus melangkah impian sudah di depan mata setiap hal baru pasti temui tantangan tantangan yang tidak cukup mudah untuk dihadapi tantangan yang harus didobrak agar jalan semakin mudah adaptasi lingkungan baru pertemanan baru dan kebiasaan baru tapi kami semua yakin itu semua pasti terlewati orang bilang bahwa merantau itu berjuang ya itu yang kami lakukan berjuang untuk diri kami orang-orang yang kami sayang dan terutama berjuang untuk bangsa kami Indonesia mungkin kami tidak berperang dengan senjata dan berlumur darah perjuangan kami mungkin dianggap sebagian orang tidak berarti tapi apa yang kami lakukan demi kebaikan bangsa ini kami abdikan apa yang kami capai disini untuk memenahimu Indonesia tempat kami dilahirkan tempat yang tidak mungkin kami bisa lupakan tempat seluruh doa bagi kami berasal tempat orang-orang yang kami ingin banggakan berada senyum bawah air mata kami pernah tumpah disana Indonesia kami pasti pulang karena itulah arti Indonesia bagi kami rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati